Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Sabel Kreasi yang kali ini membawakan tentang tahapan implementasi projek RTTH Iconet oke untuk yang pertama adalah tahapan Sipilwork ini mencakup galian fondasi, pembesian, pengocoran fondasi sampai pembuatan handhold dan finishing handhold pembuatan latihan kerja dan pemasangan untuk tiang 9 dan pemasangan juga pengecoran tiang KWH dan finishing di fondasi sampai finishing di lantai kerja termasuk pengecetan untuk yang kedua pemasangan box FDT dan POP termasuk KWH dan disini pemasangan box FDT, KWH dan mini POP dan termasuk instalasi kelistrikan di box KWH untuk yang ketiga penarikan kabel penarikan kabel ini biasanya dilakukan paralel setelah fondasi terbangun penarikan kabel ini mencakup dari mulai jalur uplink, jalur feeder dan jalur distribusi baik lane A, lane B dan lane C serta sampai ke pemasangan aksesoris, pemasangan label kabel baik yang di tiang ataupun yang di dalam handhold untuk yang keempat adalah instalasi FAT nah instalasi FAT ini biasanya disebut juga dengan join FAT nah biasanya dilakukan setelah kabel sudah ditarik dan sudah ditentukan selekan-selekan di setiap FAT titik-titik FAT tersebut dan mencakup sampai dengan pelebelan di FAT untuk yang kelima adalah join di FDT nah jointing di FDT ini mencakup di jalur feeder dan di jalur distribusi baik lane A, lane B dan lane C di base ray di base ray setelah join selesai dilakukan juga sekaligus pemasangan splitter 1-4 menuju ke port-port FAT yang ke-6 ada jointing ODF atau OTB di mini POP nah ini meliputi OTB untuk jalur uplink dan untuk jalur feeder untuk jalur uplink biasanya ini cuma yang digunakan 2 port disini di POP POP new ada 2 OTB yaitu OTB uplink dan OTB feeder untuk di server biasanya ada juga OTB untuk jalur uplinknya untuk yang ketujuh dilakukan setting POP nah setting POP ini mencakup setting rectifier terus external alarm Sama baterai dan konfigurasi untuk mini OLT untuk yang ke-8 adalah tes OTDR tes OTDR ini meliputi jalur uplink feeder dan distribusi dengan 2 lambda yaitu 1310 dan 1550 yang ke-9 adalah tes OPM OPM ini biasanya dilakukan di setiap FAT 1,8 port 2 lambda di feeder 2 lambda di splitter 1,4 sama 2 lambda dan di jalur uplink 2 lambda juga oke mungkin sekian yang bisa dijelaskan untuk tahapan implementasi projek FTH Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih